Hai bagaimana kabar kalian nih semoga baik ya senyum kita pasti dong sering tersenyum nah apa yang muncul dibina kalian saat mendengar kata senyum senyum merupakan ekstrem sensitif yang timbul ketika seseorang rasa senang atau bahagia walau kita memakai masker jangan lupa tersenyum ya karena manfaat senyum itu banyak loh mau tahu enggak mari kita simak penjelasan dari Kak Clara selanjutnya kita masuk ke manfaat dari senyum meskipun terlihat sederhana senyum memiliki dampak yang begitu luar biasa tidak hanya bagi diri sendiri senyum juga memberikan manfaat bagi orang di sekitar manfaat yang pertama adalah awet muda dibandingkan dengan menunjukkan wajah yang semberut seseorang wajahnya akan terlihat lebih mudah dan cerah ketika seseorang tersenyum bahkan sebuah studi menunjukkan bahwa ketika tersenyum bisa melatih otot-otot di sekitar mulut dan juga bibir untuk mencegah kerutan dan juga keriput lho manfaat yang kedua adalah menjadi daya tarik senyum dapat memberikan kebaikan terhadap penampilan diri seseorang yang sering tersenyum dianggap lebih menarik dan juga lebih disukai coba deh kalian lebih memilih yang mana deketin orang yang kelihatan galak atau ramah manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri selain mengurangi ketegangan dan juga membuat tubuh lebih rileks tersenyum juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dikala seseorang sedang mengalami gangguan kecemasan atau gugup selain memiliki manfaat yang banyak senyum juga terbagi menjadi beberapa tipe loh yang pertama ada senyum tipis kemudian senyum bahagia senyum genit senyum malu dan senyum sinis Nah kapan kan sih terakhir kali kalian tersenyum bahagia tadi pagi karena bisa ketemu sama teman-teman tadi malam karena tadi malam itu ada acara naro bersama teman-teman jadi itu ada saat-saat membahagiakan sangat penting ya apalagi kayak saya sebagai guru dan saya harus menimbulkan kesan positif pada para serta didik senyum tuh komputer saya sih menimbulkan jadi diri kita Kak berarti kita lagi tentang berbahagia penting sih senyum kok misalnya kayak kita bad mood gitu tiba-tiba ada orang senyum kan kayak mencairkan suasana yuk mulai sekarang biasa akan berbagi kebahagiaan lewat senyum agar dunia lebih indah tadaaa